Kita akan belajar seni rupa 2 dimensi Benda-benda seni itu ada yang 2 dimensi Disebut 2 dimensi karena memiliki 2 unsur 2 unsur itu panjang dan lebar Benda 2 dimensi dapat dilihat dari 2 sisi ya Yaitu dari arah depan dan belakang Contohnya ada kain, gambar, lukisan, dan sulaman Titik di karya seni Benda-benda buatan manusia adalah karya seni Benda seni 2 dimensi memiliki unsur rupa Benda seni ini ada yang bertitik-titik Misalnya seperti di atas Temukan juga benda bertitik yang ada di sekitarmu Garis di karya seni Di karya seni juga ada garis ya Ada garis yang lurus dan melengkung Ada yang tebal dan tipis Ada yang panjang dan pendek Masih ingatkah kamu dengan jenis-jenis garis di bawah ini? Perhatikan aneka karya seni ini Karya seni ini memiliki garis-garis Coba kamu perhatikan sekitar Adakah karya seni yang bergaris-garis seperti di atas? Bidang di karya seni Ada macam-macam bidang yang kita ketahui Apakah kamu masih ingat? Ini beberapa bidang tersebut ya Benda-benda seni ini mengandung beberapa bidang Perhatikan bidang apa saja yang ada di dalam karya seni ini Kombinasi warna senada Ada beberapa macam kombinasi warna Kita bisa membedakan berdasarkan kedekatan warnanya Masih ingatkah kamu dengan lingkaran warna? Ya, disitu ada warna dasar dan kedua Kita membuat kombinasi warna berdasarkan lingkaran ini Ada yang disebut kombinasi warna senada Warna senada dibuat dari suatu warna dan variasinya Variasinya biasa lebih tua atau lebih muda Bisa juga warna itu dicampur warna di dekatnya Contoh kombinasi warna senada ya Ada lukisan, kain pati, dan gambar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!